Assalamualaikum, bro, how are you today? Welcome back to Bullsurperblogs series, episode ke-56 Dan sekarang, kita sedang melayang nih Wow, ajaib sekali, dan tentunya ini bukan mode kreatif Oke, kenapa bisa seperti ini? Karena Bulls merupakan orang yang sangat ajaib Oke, jadi dia begitu karena kita berdiri di atas wall Yildar sekalian, jadi kalau kita berdiri di atas wall Dia jadi kayak melayang seperti ini Oke, kita akan muncul kanan kita Nah, jadi dia akan seperti ini Oke, dan sekarang kita sedang berada di sungai yang telah kita buat pada episode beberapa yang lalu ya Dan ini belum kita selesaikan sampai ke sana Karena kenapa? Karena saya masih belum terpikirkan untuk menyelesaikannya sampai tuntas Karena kenapa? Karena ini sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang begitu banyak Jadi nanti saja dulu kita selesaikan Dan untuk pada episode kali ini kita akan membuat bangunan-bangunan Kita akan membuat bangunan yang sangat-sangat panjang Ya, itulah menara Jadi pada episode kali ini kita akan membuat sebuah menara tertinggi di dunia Minecraft Wow, dan lokasi pembuatannya kita akan membuatnya di dekat rumah utama kita Dan itu dia itu barang-barang yang sudah kita siapkan Jadi disini kita sudah memberikan dia tanda ukurannya 9x9 Dan nanti semakin ke atas bangunannya akan semakin kecil Dan bahan-bahan yang sudah kita siapkan disini ada 4 stack cobblestone, 5 atau 6 stack stone, dan 8 stack stone brick, dan beberapa stack spruce Wow, jadi banyak sekali yang kita persiapkan ya Dan ini membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama Jadi sekarang kita akan mulai saja untuk membuat menaranya Oke, jadi yang pertama disini kita akan menggunakan cobblestone untuk membuat dia menjadi persegi Nah, kita tinggikan seperti ini Lalu, ntar kita tinggikan dia setinggi 1 blok lagi Supaya dia menjadi total 2 blok Ya, seperti itulah Ntar ini seolah-olah sebagai tempat dudukannya ya pertama-tama Oh, itu kayak apa tadi? Oke, sekarang yang ini akan kita tinggikan setinggi 1 blok Nah, seperti ini Disini kita akan menggunakan cobblestone Lalu kita akan tutup diantar menggunakan stone brick Oke, sip 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 Sedikit lagi dan bagian lantainya sudah kita buat atau tempel menggunakan stone brick seperti ini Dan sekarang kita akan membuat tangga ya untuk kita naik Menggunakan stone brick Kita cari tengah-tengahnya dulu Oh, disini tengah-tengahnya Dan kita buat disini lalu di bagian sini Nah, yang di bagian sini juga kita akan ganti dia dengan menggunakan stone brick Oke, jadi seperti ini Dan sekarang selanjutnya di bagian Belum, 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 belum Oke, sekarang kita akan membuat stairs Yang, aduh, saya salah mengakses block Kita harus mengakses crafting table Oh, iya benar, benar Lalu stairs ini akan kita pasang di bagian sini Dan di bagian sini Oke, sekarang kita sudah bisa naik selancar-lancarnya Dan di bagian sini juga kita akan taruhkan dia stair seperti ini Oke, jadi wallnya sudah kita taruh seperti ini ya Dan sekarang kita akan lanjut Oh, belum, belum, belum Kita akan menggunakan ini dulu Menggunakan spruce lock Ini akan kita taruh seperti ini disini Dan di bagian sini Lalu di bagian sini Lalu di sini Dan di sini Aduh, salah, salah, salah Itu dia kebalik Nah, ini kita buat seperti ini Lalu di atas dari lock ini Akan kita taruhkan dia Cobblestone wall seperti ini Jadi pintu masuknya ini kurang lebih sama dengan Yang di bagian Watermill kita ya Jadi yang pernah menonton Pasti tahu bagaimana bentuk pintu masuk Menuju ke watermill kita Selanjutnya kita akan membuat yang setinggi 3 blok Kita akan membuat yang menggunakan stone breaking ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua, belas, tiga belas Wow, tinggi sekali Tinggi, tinggi sekali Dan di sini kita sudah menyiapkan water bucket Untuk kita turun seperti ini Nah Jadi Aduh, 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 awas, awas Kok lama ya Oke, oke, oke Sekarang di bagian sini juga 13 blok Sekarang kita akan turun lagi menggunakan water yang telah kita persiapkan Oke, ini kita akan ambil langsung Dan kita akan loncat ke bagian air itu Dan kita tidak akan terkena damage Oke, jadi tiang-tiangnya sudah kita berdirikan seperti ini Setinggi 13 blok Wow, tinggi-tinggi sekali Dan sekarang juga kita akan membuat yang di bagian sini Setinggi 15 Setinggi berapa ya Satu, dua, tiga, empat Lalu di bagian sini kita akan menggunakan stone Nah, di bagian sana juga Seperti itu Satu, dua, tiga, empat Lalu S-s-s-s-s-stone S-s-s-s-stone Lalu kemudian di bagian sini kita akan buat Kita akan sambungkan menggunakan Itu apa namanya Break stairs Nah ini break stairs di bagian sini kita gunakan seperti ini Dan sekarang penampilannya sudah jadi seperti ini ya Selanjutnya kita akan membuat Kita akan membuat trapdoor terlebih dahulu Kita akan membuat trapdoor menggunakan ini Kayu seperus Kita akan membuat lumayan banyak trapdoor Oke segini menjadi 20 trapdoor Ini kurang kita akan membuat lagi Kita akan membuat lagi Ini sudah 40 saya rasa ini sudah lumayan banyak Lalu kita akan membuat pintu terlebih dahulu Kita akan membuat pintu menggunakan ini juga Menggunakan Oh 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 belum 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 Oke ya ini sajalah sekarang Kita akan tempel yang di bagian sini Menggunakan trapdoor ini 1,2,3,1,2,3,1,2,3 Lalu kita tutup Ya inilah jurus trapdoor yang biasa saya gunakan Oke dan di bagian sana kita buat seperti ini Nah ini seperti ini Itu kita aduh Kita akan ngambil diamond pickaxe ini terlebih dahulu Nah yang itu akan kita hancurkan ya Yang ini kita hancurkan Yang di bagian sini juga kita hancurkan Lalu kita akan taruhkan dia 10 trapdoor Seperti ini Oke jadi tampak depannya sudah jadi nice seperti ini Lalu kita akan tutup bagian sini Menggunakan stone Kita akan buat Atau kita tutup 1,2,3 Aduh Yang di bagian sini juga sama seperti itu 1,2,3,4,5 Dan ini juga kita akan tutup Menggunakan stone juga ya Sampai semuanya tertutupi bagian sini Jadi nanti kita akan taruhkan dia Beberapa hias-hiasan Supaya menara ini menjadi sangat-sangat nice nantinya Sekarang kita akan lanjut ke dinding bagian samping ini Jadi di bagian samping disini Kita akan menggunakan wall atau dinding Jadi dindingnya akan kita letakkan di bagian sini 1,2,3,4,5 Dan di bagian sini kita akan buat dia setinggi Aduh ini salah kita hancurkan Kita akan mengambil silk touch Oh pedang kita belum perlukan ya Karena kita sedang tidak bertarung melawan zombie Ini juga kita akan tinggikan 1,2,3,4,5 Setinggi 5 blok Lalu yang ini juga akan kita tinggikan Anu ini apa namanya 1,2,3,4 Aduh Ini salah kita akan hancurkan Satu Kita akan buat dia setinggi 4 blok saja Dan di bagian sini juga sama Seperti itu Setinggi 4 blok Lalu baru kita akan pindah ke bagian sini Jadi dia nanti akan membentuk Kayak segitiga gitu 1,2, oh nah Nah seperti ini Dan di bagian sini kita akan tutup dia Mana dia? Nah di bagian sini kita tutup seperti ini Lalu di bagian sini seperti ini Dan di sini seperti ini Dan di bagian sini juga sama dengan yang disana ya Kelihatannya sekarang sudah seperti Tempe Haha Garing 1,2,3,4,5 Jadi saya tidak begitu pintar ngelucu ya Karena ya seperti inilah saya orangnya Aduh Aduh Oke sekarang di bagian sini kita akan menggunakan Apa kita gunakan? Belum, belum, belum Belum, 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 belum Oke, 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 oke Astaga Kita naik lagi Jadi di bagian sana kita akan menggunakan stairs Kita akan ambil stairs brick Kita menetapkan di bagian sini Dan di bagian sini Jadi nanti dia akan kayak ada lubang-lubangnya Dan itu kita anggap sebagai ventilasi udaranya Ya sip Karena sirkulasi udara itu sangat-sangat penting Elders Untuk menjaga Kesegaran napas kita Atau apa Apalah namanya Jadi seperti ini ya Di bagian samping Dan di bagian sini juga sama seperti itu Dan di bagian sini juga akan sama seperti itu Oke langsung saja kita buat Oke 1,2,3,4 Berapa? Sudah berapa ini? Oke, oke Ini ketinggian Ini ketinggian Ini kita hancurkan satu blok Lalu disini kita akan taruh Dia menjadi seperti ini Oke jadi setiap dinding-dinding ini Sudah kita taruhkan dia seperti ini ya Lalu Sampai ke blok yang ke-13 itu Kita akan menggunakan stone Untuk menutup-nutup yang Belum tertutupi Sehingga dia akan menjadi tertutupi Seperti itu Sekarang kita akan berstone dulu Disini kita masih memiliki Lumayan banyak sekali stone Jadi nanti kalau kita Kekurangan stone Tinggal kita ngambil lagi Di storage room kita Sekarang kita akan tutupi Bagian dinding-dindingnya Kita akan membuat tangga dulu Di bagian sini Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi kita tutupi Seperti biasa saja Nah jadi seperti ini Oke kita tutupi Sampai dengan Yang bagian paling tinggi itu Satu, dua, tiga Oke bagian dinding-dindingnya Sudah kita tutup Jadi seperti itu Dan di bagian yang paling atas Sudah kita buat Menyerupai kayak benteng-benteng gitu Sekarang selanjutnya Kita akan melanjut ke Tahap selanjutnya Kita akan membuat Sesuatu yang sangat wow Untuk mempercantik Tampilan dari Menara ini Sekarang kita akan Naik dulu Menggunakan ini ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan Kita akan lihat ukurannya Dulu kita akan Ngintip ke samping Lewat sini Ini kita akan lewat Kita akan Lihat yang di bagian sini Kita akan buat ya Sejajar dengan blok yang disini Oke jadi seperti ini Di bagian sini kita akan Menggunakan ini Lalu di bagian sini Kita akan taruh seperti ini Disini Dan di bagian sini juga Dan disitu juga Oke sekarang kita akan Menggunakan ini Spruce stairs Kita akan buat Spruce stairs nya Seperti ini Seperti ini Dan di bagian sini Seperti itu Oke yang di bagian sana Semoga Oke jadi seperti ini Lalu kita akan taruhkan Dia slab di tengah-tengahnya Yang ini Oke jadi seperti ini Sekarang kita akan naik Satu, dua, tiga Nah bagian yang ini Akan kita hancurkan Satu, dua, tiga, empat Lima, enam Dan yang di bagian sini Juga akan kita hancurkan Lalu kita akan pasang Strip edge Spruce lock Di bagian Sisi-sisinya ini Nah Aduh yang itu Belum kita hancurkan Ternyata Sekarang kita taruh Oke sekarang kita akan Taruhkan dia ini nih Kita akan taruhkan dia Cobblestone wall Di bagian sini Di bagian sini juga Dan di sana juga Nah oke Sekarang selanjutnya adalah Kita akan menggunakan Spruce slab Untuk menutup Yang di bagian sini Jadi yang ini Kita akan buat seperti ini Dan di bagian sini Lalu seperti ini Lalu di bagian sini Seperti ini Dan begini Lalu di bagian sini Kemudian di sana Lalu seperti itu Dan di sana Oke ini kita akan buat Nyambung Dan di bagian sana Nanti dia akan nyambung Ini akan kita hancurkan Karena yang di bagian sini Sudah selesai Kita buat Jadi seperti itu Lers Aduh Oke Awas 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 Mana dia Ini kita hancurkan dulu ya Selanjutnya Kita akan lanjut Ke sisi yang Berikutnya Jadi Penampakannya Seperti itu Waduh Waduh Oke lah Sekarang kita akan lanjut Ke bagian Dinding yang disini Kita akan buat Sama seperti yang tadi Kita akan naik dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi kita akan pasang Seperu Strapdoor Terlebih dahulu Di bagian sini Lalu Aduh Salah 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 Oh benar 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 Waduh Kita akan pasang Di bagian sini juga Lalu di bagian sana Kita akan naik dulu Selanjutnya Kita akan pasang Spruce stairs Oke Dan di bagian sini juga sama Aduh Salah Ternyata Salah 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 Itu terbalik Nah kita akan buat Dia jadi seperti ini Lalu Kita akan terkukan dia Slap di tengah-tengahnya Sama pokoknya Dengan yang tadi itu Kita akan naik dulu Lalu kita akan hancurkan Bagian sini 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 Oke dan di bagian sini Juga sama seperti itu Lalu kita akan tempelkan Dia Ini Strip edge Spruce lock Oke Sip Sip Lalu kita akan menggunakan Cobblestone wall Jadi seperti ini Yielders Dan selanjutnya adalah Kita akan Apa namanya Kita akan gunakan Si Spruce lab ini Satu Dua Kita tambah Lalu disini Kemudian disono Oke Sip Oke yang di bagian sini Kita akan sambung Dia Nah jadi akan Seperti ini Aduh Aduh Yang ini akan kita ganti Blok-blok yang di bagian sini Akan kita ganti Yang ini kita hancurkan dulu Nah itu kita hancurkan Ini kita hancurkan Jadi blok-blok yang di bagian sini Kita ganti dia dengan Menggunakan Stone brick Nah sekarang Ini juga perlu kita hancurkan Nah jadi Dia akan seperti ini Jadi ini kita hubungkan Kembali Oke sekarang Aduh salah 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 Ini kita taruh dimana dia Oh disana Nah sekarang kita akan Pergi ke samping Karena yang disamping Ini akan kita hubungkan Dia Nah yang di bagian sini Akan kita hubungkan Ini seperti ini disini Lalu di bagian Aduh 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 Kita perlu Pergi kesini lagi Supaya kita bisa Mengakses yang di bagian sini Nah ini kita akan Beginikan Nah lalu kita akan sambung Dia jadi seperti ini Pokoknya dia akan nyambung Sehingga tampilannya Akan terlihat menjadi Lebih atau jauh Lebih nice Daripada sebelumnya Jadi disini nanti Kita akan taruhkan dia A glass Ini kita hancurkan Sekarang kita akan lanjut Ke sisi yang berikutnya Sekarang kita akan Geser ke sebelah sini Untuk menghubungkan Yang di bagian Sini ini Oke sekarang kita hubungkan Menggunakan 10 slab Kita buat jadi seperti ini Lalu di adu Aduh Aduh Oke sip Dan disini Lalu disini Dan sekarang Semuanya sudah terhubung Ini kita hancurkan dulu Kita hancurkan 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 Kita hancurkan Aduh 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 Oke mouse kita Tadi agak sedikit Bermasalah ya Karena Dia seringkali Double click Dengan sendirinya Waduh Ini bahaya Ini kita harus segera Ganti mouse Oke sekarang Saksikanlah Seperti apakah penampilannya Kita lihat dari jauh Satu Dua Tiga Bam Oke jadi Seperti ini Penampakan Dari Menara kita Sejauh ini Jadi ini belum selesai Karena Ya tidak bisa selesai Pada episode ini Pokoknya Kita akan lanjutkan Di next episode Karena tidak bisa selesai Pada episode kali Tapi kita akan Perbaiki dulu beberapa Oke jadi Untuk episode Ini kita akan Buat dia setinggi Itu saja dulu Dan untuk next episode Kita akan Pertinggi Dia menjadi Setinggi-tingginya Wow Oke yang di bagian sini Kita hancurkan saja Yang ini Kita akan hancurkan Wall Wall ini Kita akan Kita hancurkan Kita akan Buat Gerbang juga Menuju ke sebelah sana Jadi kita akan Buat gerbang Seperti ini juga Yang di bagian sini Jadi ini kita hancurkan Kemudian Yang ini Akan kita hancurkan Lalu kita tinggal Meletakkan Pintu Oke sekarang Sudah selesai Yang di bagian sini Oke Sip Sip Sekarang kita akan Membuat tangga Untuk menuju Ke atas sana Kita akan Buat tangga Di bagian sini Kita akan Menggunakan Stone brick stairs Jadi kita akan Buat dia posisinya Di bagian sini Lalu Kita akan Buat dia Menaik Nah jadi Seperti ini Kita akan Buat seperti ini Oke Lalu Seperti apa Lalu Oh kita butuh Slap Kita butuh Slap Kita akan Ngambil Slap Jadi kita akan Letakkan Aduh salah Di sini Kita harus Meletakkan Slap Nah di bagian sini Lalu di bagian Mana juga Di bagian sini Kita akan Letakkan Ini ya Oke Sip Sip Dan di bagian Sini Nah seperti ini Dan sekarang Kita akan Menggunakan Peleng Mana ya Peleng kita Peleng kita Peleng kita Mana peleng Oke Oke ternyata Oke ternyata Di inventory kita Tidak ada Peleng Dan sekarang Sudah memalam Tapi kita akan Selesaikan ini dulu Dan disini Kita memiliki Aduh Peleng Kita Aduh Oh ini 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 kita Jadikan Peleng saja Yang ini kita Jadikan setengah Oke sekarang Kita sudah memiliki Peleng yang Lumayan banyak Ini kita tutup Supaya nanti Zombie tidak masuk Karena ini sudah Mau malam Tadi kita tutup Ini menggunakan Peleng Aduh Oke jadi kita harus Loncat Loncat Supaya bisa Aduh Oke Selamat pagi Yildar semua Sekarang kita akan lanjutkan Tangga yang tadi Sempat tertunda Karena malam Jadi di bagian sana Sudah kita tutup Semuanya dengan Menggunakan Peleng Karena Atau Kecuali yang disana Karena kan disana Jalan kita Untuk naik Menuju ke sini Oke Sip Sip Di bagian sini Aduh Oh ya Untung saja Kita tidak Menjadikan dia Peleng Tadi setengahnya Karena di bagian sini Kita akan menggunakan Lock Kita akan buat Locknya Seperti ini Oke Yang ini kita hancurkan Kita akan Susun locknya Sampai Menuju ke Agak atas sana ya Kita akan buat Seperti ini Di bagian sini juga Nah Jadi seperti ini Lalu kita akan Tinggikan Yang di bagian sini Akan kita Hancurkan ya Kita hancurkan di bagian sini Kita ganti dia Dengan menggunakan Apa kira-kira Oh disini kita hancurkan Kita ganti dia Dengan menggunakan Stairs Stairs Supaya Kepala kita Tidak kecantol Kalau kita jalan Naik menuju ke sini Kecantol Apanya Coba Oke Sip Sip Di bagian sini Lalu Lalu dimana ya Oh iya Jadi nanti Di atas sana Disini Nah jadi Ini nanti Kita akan Buat tangga Menuju ke atas sana Dan tangganya Akan kita letakkan Di bagian sini Di blok yang ini Pokoknya ya Seperti itulah Sekarang kita akan Tinggikan dulu Satu blok Nah sip 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 Sekarang kita akan Menggunakan wall Untuk menutup Yang di bagian Sini Lalu kemudian Yang di bagian Mana lagi Perasaan Yang di bagian sini Kita Aduh Belum Belum Di bagian sini Oke Seperti ini sajalah Dan yang di bagian sini Akan kita Buat ya Jadi seperti ini Nah jadi seperti ini Ini kan fungsinya Supaya kita Nggak jatuh tuh Sekarang Oh iya Ini kan yang di bagian sini Belum kita tempel Jadi yang di bagian situ Kita akan tempel dia Dengan menggunakan Menggunakan apa namanya Menggunakan Trap door yang terbuat Dari owak Dan kebetulan Tadi kan kita sudah Memanen owak disana tuh Langsung saja Sekarang kita akan Menjadikan owak ini Menjadi Trap door Kita butuh 8 Kalau ada salah 2 4 Mana dia Oh ini dia nih Kita akan Jadikan dia Trap door Nah ini Mos ini Aduh Mos saya Bermasalah Aduh Nah yang ini Akan kita tempel Di bagian Dinding Dinding Yang tadi Oke Sip Langsung saja Kita akan tempel Seperti ini Sip Yang di bagian sini Juga sama Seperti itu Oke Aduh Salah 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 Kita tutup Oke Yang terakhir Ini yang terakhir Sip Sip Oke Jadi Oh ini Belum ternyata Saya kira ini sudah tadi Oke Yang di bagian sini juga Oke Sekarang yang di bagian sini Yang di bagian sini Kita akan gunakan Lock Kita akan buat Jadi seperti ini Yang di bagian sini Kita naikkan satu Lalu di bagian sini Kita akan letakkan Wall Oke Jadi seperti ini Untuk bagian tangganya Dan di bagian sini Nanti kita bisa Naruh chest Dan lain sebagainya Tapi yang di bagian ini Kita tutup saja Oke Jadi seperti ini Jalan Untuk Kita menuju ke atas ini Tapi yang ini kok Masih begitu dia Jadi kita harus Tempel dia Dengan menggunakan Slap Disini kita punya 17 slab Oke Sip Yang di bagian sana Juga harus kita tempel Lalu Kita akan Tempel yang di bagian sini Belum Nah Supaya dia sama Dengan yang di sana Kalau yang di bagian sini Kita biarkan seperti itu saja Oke Jadi mungkin Untuk episode kali ini Cukup sampai Disini saja Kita akan lanjutkan Dia di next episode Oke Karena ini lumayan Panjang juga Proses pembuatannya Karena ini akan Sangat-sangat Besar Dan Pink guilders Oke Jadi sudah seperti ini Penampakannya sejauh ini Dan Kita cukupkan episode ini Sampai disini saja Oke Jadi Jangan lupa klik Subscribe Like Comment Share Dan jangan lupa Untuk tetap menyaksikan Video-video berikutnya Sekian Wabila Hidupi Waduh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax